Silahkan, silahkan, silahkan Ya, kita kan bisa dibilang gagal 2 season Terus, sebenarnya kalau menurut gue pribadi Untuk meningkatin performa team response itu ada 2 cara Yang pertama, nambel atau berarti kekurangannya Tapi kalau bisa dibilang kita gak tau kekurangan spesifiknya apa Kita cuma bisa lakuin eksperimen Dan yaudah, kita lagi lakuin eksperimen Mas, ini apakah ada sesuatu yang terjadi nih di kubu Aura Melihat ada sebuah link yang dilampirkan di script Yang gak bisa di klik Lu harus, lu manggilnya mas, gak boleh Aura Fire doang Tidak selamanya perpisahan bla 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 Dalam nih, ada apa ini? Dalam nih kayaknya Kita cek dulu lah kalau begitu di Instagramnya Aura Soalnya kalau nyebut Aura tuh gak bisa Aura Fire doang Apa tuh? Aura Fire Iya, harus ada nada stikernya Iya Aura Fire Tapi kayaknya Reza sudah lama gak? Sama mas, gak bisa Wah ini saya kaget karena saya baru nonton, baru lihat ini Apa tuh? 5 hari yang lalu, mas Reza Aura Bedol Desa Apa artinya? Ya, pindah ke-kidehan Bedol Desa mas, jadi ada 8 orang yang sudah dirilis betul kan? Ada Darkness, ada Mas Eko, ada Kyle, ada Phoenix, ada Air Liur, Thunderwall termasuk Trust dan juga Ruptur Skill terakhir Blood Shaker Wow Ini ada apa nih Mas? Strywer Gini Kita kan udah bisa dibilang gagal 2 season terakhir kan? Gak gagal lah mas Bareng lah nemenin Bareng lah nemenin ini Nes Nemenin geek fam Nemenin Wah ini bener juga nih Ini undang impostor semua nih Sorry, sorry Nes Callius, Callius kok nahan ketawa sih kok Kenapa kok? Callius biasa aja kali Iya biasa aja kok, nahan ketawanya kok Biasa aja, emang gue harus gimana ya? Paru banget Paru banget Callius, udah 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 Silahkan, silahkan Mas Reza Silahkan, silahkan Ya, kita kan bisa dibilang gagal 2 season Terus Sebenernya kalau menurut gue pribadi Untuk meningkatin performa team response itu Ada 2 cara Yang pertama Nambil atau berarti kekurangannya Tapi kalau bisa dibilang kita gak tau kekurangan spesifiknya apa Kita cuma bisa lakuin eksperimen Dan yaudah Kita lagi lakuin eksperimen Saat ini Aura sedang bereksperimen di MPL Invitational Berarti bisa dibilang seperti itu ya Oke Dengan roster yang sekarang nih Dengan roster yang sekarang Perpaduan apa ya, istilahnya Pemain lama dan pemain baru Dan juga dengan segala Apa ya Proses penyesuaian nih Seperti apa yang saat ini ada di tubuh Aura Fire nih Mobile Legends Apakah penyesuaiannya sudah oke kah? Atau bagaimana kah teman-teman kali ini? Sebenernya kalau ngomongin jujur MPLA itu kan akhir November Ya Kekuatan kita belum bisa dibilang belum 100% di MPLA sih Karena kita masih butuh waktu buat adaptasi Karena yang kita rombak bisa dibilang hampir 80% Betul Jadi karena fokus pertama kita Pasti untuk MPLA 67 Tapi untuk MPLA kita pasti bakal melakuin yang terbaik Oke Menyisakan Godiva dan Van Strong berarti ya Untuk pemain lamanya Sisanya Untuk MPLI Ada Haik Godiva, Van Strong, Keira, Dru, Kabuki Dua nama yang Cukup akrab dikenal masyarakat Kalau gue ya Godiva dan Van Strong Nah Yang lain Penyesuaiannya gimana nih? Sudah sampai tahap apa nih mas? Apalagi dengan kondisi seperti ini Gak mungkin kan kita bonding rame-rame Bareng-bareng gitu kan Ya bisa dibilang kan Hambatan utama kita Pasti di bonding Karena yang tadi Dibilang juga Kita gak bisa keluar kemana-mana Dan ditambah Beberapa player baru datang ke Jakarta Jadi kita emang masih Lagi ngelakuin Ya segala cara Untuk mempercepat bonding mereka Tapi so far Ya bisa dibilang 70% lah Tidak hari ini 70% Itu termasuk jumlah yang Angka yang cukup Meyakinkan Dan sangat menjanjikan lah Kayaknya Nah aku tanya Salah satu pemain yang saat Istilahnya waktu itu cukup Cukup enak-enak Lord Tejet Kemana Niel? Anak gue tuh kemana? Sabar-sabar Sabar-sabar Lagi ditanya Lagi ditanya Tenang-tenang Langsung disampain om Mas Giri Baik dia Gue tau lu buka ini Iya gak enak Takutnya ketegeran Kemana mas Yang mulia Tejet Tejet masih liburan dulu Jadi Tejet bisa dibilang Sejata rahasia kita dia Baik Eh gak gak bentar ya Kalau itu gue agak setuju Karena gue ada satu pro player Bilang ke gue Sebenernya Tejet itu Salah satu player yang bener-bener Bisa dibilang Dia gak latihan aja Masih jago Katanya Ada player luar bilang gitu Tapi Gak tau kenapa Pas dia udah mau latihan Atau gimana Ada gak tau satu dua hal Dan bahkan dia Rehat dulu Kayaknya ada internal Atau apa kan Kita gak tau Cuma Ada player yang bilang ke gue Sebenernya Tejet itu Beneran jago Beneran Bukan nyabun kayak Lord Tejet Yang dibilang sama orang-orang Bahkan dia tuh jarang latihan aja Di scrim Menang-menang mulu Kalau scrim Katanya sih begitu Makanya nih Pas banget Dia ngomong kayak gitu Oh ternyata bener rumor Yang gue denger Oke Buat suka dari Firefly Jangan lupa untuk like Comment Dan juga subscribe Kali ini Biar gak ketinggalan Konten-konten terbaru Dari channel Rebaron TV Dan Nyalain juga Lonceng notifikasinya Dan kalau bisa Ikarlah jangan di skip Biar kita berjaya Biar makmur Mantap Sub indo by broth3rmax